Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Rweneka, founder dari dietkalori.co.id dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips mengkonsumsi atau meminum boba dengan cara yang tidak berlebihan supaya berat badan tetap terjaga nah kita ketahui bahwasannya boba adalah boba tea, boba milk tea atau apapun variannya boba yang notabene minuman yang ditambahkan dengan olahan seperti jelly begitu ya yang dari tepung, tepungan, tepung tapioca dan sebagainya dan yang pasti yang perlu diperhatikan adalah jumlah gula yang cukup banyak yang terkandung di dalam boba ini yang mengakibatkan jumlah kalori yang terkandung di dalam boba ini sangat tinggi bisa sampai 600 bahkan sampai 800 kilokalori itu bahkan setara dengan 2 piring nasi beserta lauk-lauknya gitu dan tanpa disadari karena kandungan gulanya yang cukup banyak boba yang ukuran besar itu bahkan bisa sampai mengandung gula jika ditakar sampai dengan 15 sampai bahkan ada yang 20 ya operan large 20 sendok makan itu sangat tinggi sekali dan gula ini merupakan sumber karbohidrat ya dan kalau dari gula tentu saja seratnya sangat rendah maka 0 ya merupakan karbohidrat yang terlalu simple mudah diurai yang melonjakan kadar gula dalam darah dan ketika tidak dibakar atau tidak dipakai untuk memenuhi kebutuhan akan energi maka yang terjadi akan ditumpuk oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak jadi harus ada tips ya supaya atau harus ada sesuatu yang harus diperhatikan ketika mengkonsumsi boba ini jadi bukan berarti tidak boleh sama sekali mengkonsumsi boba karena ya diakui memang rasanya enak gitu dan saat ini sedang hit sedang kekinian gitu ya jadi sangat tren di banyak sekali tempat menyediakan atau menjajakan boba ini jadi boleh dikonsumsi tapi harus dijaga supaya tetap sehat nah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama untuk mengkonsumsi boba kalian bisa order dengan catatan mengurangi gula jadi boba ini sudah sangat manis biasanya ditambahkan gula pasir ditambahkan brown sugar ya gula coklat juga nah untuk minumannya bisa dikurangi untuk porsi gulanya ketika mempesan gitu jadi gulanya sedikit saja tawar pun tidak masalah karena boba nya pun sudah mengandung gula yang cukup tinggi atau kalian juga bisa membawa sendiri mensubstitusi dengan gula rendah kalori jadi ketika mengorder ya minta tolong ke mas mbaknya yang menjajakan boba tersebut pakai gula ini aja ya dan gak perlu malu dibilang kok masih muda udah diabetes dan sebagainya saya rasa lebih kesehatan hal itu wajar saja untuk dilakukan seperti itu jadi mindset bahwasannya kalau mengganti gula dengan gula rendah kalori otomatis diabetes atau gimana enggak tapi lebih ke upaya preventif supaya ya kita tidak terdampak di kemudian hari baik itu dari berat badan maupun dari diabetes terus kemudian yang kedua ya ketika mengkonsumsi boba kita juga bisa menyelingi makanan-makanan lain dengan makanan-makanan yang mengandung serat yang tinggi artinya perut kita akan cenderung lebih lama kenyangnya sehingga ketika kita mengkonsumsi boba itu tidak terus kemudian apa ya ingin mengkonsumsi boba nya dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang sering seperti itu karena perut kita merasakan rasa kenyang dan efek dari serat itu salah satunya memang seperti itu membuat sistem pencerahan kita bekerja lebih lama untuk mengurangi makanan tersebut sehingga kita merasakan diri kita kenyang dan yang terakhir ya ketika mengkonsumsi boba dalam kurun waktu sehari karena kalian sudah mengkonsumsi gula yang cukup tinggi jadi makanan-makanan yang lain harus diperhatikan ketika kalian carapan makan siang, makan malam pastikan makanan-makanan yang sehat makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang tinggi mencukupi kebutuhan nutrisi makanan atau terutama minuman lain ya selain boba yang telah kalian minum kalian juga mengkonsumsi minuman yang menghindari gula sebisa mungkin ya kalau sudah minum boba dalam sehari mengkonsumsi hanya air putih saja karena gula yang sudah kalian masukkan ke dalam tubuh dari boba itu sudah sangat tinggi melebihi batas asupan harian bahkan yang kalian tadi ya sudah mengganti dengan gula rendah kalori makan gula 0 kalori tapi kandungan boba-nya bubble-nya itu sudah cukup tinggi kandungan gulanya seperti itu ya sedikit tips dari saya bagaimana cara sehat supaya tetap bisa minum boba boba-ti tanpa terus kemudian membuat berat badan kalian jadi gemuk dan sebagainya oke saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, comment, share serta subscribe bagi yang belum subscribe dan follow sosial BDK yang ada di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya BDK dari dietkalori.co.id